Halo guys, kembali ke channel aku Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya ya Biar aku tambah semangat nih bikin videonya Oke, kita lanjut ke videonya Kalian masih ingat gak? Series di Indosiar yang judulnya Terdampar Yang tayang pada 2010 silam Jadi dulu aku pernah nonton series yang ada di Indosiar yang judulnya Terdampar Dan sekarang aku kepikiran kayaknya seru untuk membahas series itu Oke, jadi kita akan mulai membahas series Terdampar yang pernah tayang di Indosiar pada tahun 2010 Tepatnya pada 9 Maret 2010 Dalam series Terdampar ini, para pemainnya meliputi Henki Kurniawan Kemudian Astrid Tiar Ada Samuel Rizal Jonathan Frizi Angel Karamoy Luki Hakim Mafena Amin Adi Irwandi Bunga Mentari Dan juga Avandi Tapi sebelumnya guys, aku udah muter-muter nyari videonya Cuma gak ketemu Kabar yang aku denger Series ini sudah dibandet Jadi gak akan tayang dimanapun Jejak digitalnya pun hanya sedikit Oke, mari kita bahas sinopsisnya Terdampar Menceritakan pada suatu hari Pesawat yang tak layak jalan dipaksa terbang oleh Pasha Untuk pergi ke luar kota Dhani yang merupakan seorang pilot tentu saja tidak mau Karena itu dapat membahayakan para penumpang kapal Pasha terus memaksanya Dan akhirnya pesawat itu digunakan Tiba-tiba pesawat tidak dapat dikendalikan Dan akhirnya jatuh di sebuah pulau terpencil Hanya Arya, Reza, Dhani, Ayrin, Nabilah, Pasha, dan Diandra Yang diketahui selama dalam kejadian itu Mereka semua berusaha mencari pertolongan Namun tak ada seorang pun yang bisa menolong mereka Mereka terjebak di pulau itu Mereka pun berusaha mencari informasi tentang pulau itu Namun pulau itu berada di daerah yang belum banyak dikenal orang Daerah tersebut merupakan tempat orang Malaysia bersembunyi Dari para polisi laut Indonesia Orang-orang Malaysia zaman dulu membangun sebuah penginapan Yang digunakan Arya dan kawan-kawannya untuk istirahat Pulau itu tidak berpenghuni manusia Tetapi berisi dabah Berupa dinosaurus dan pengikutnya yang berupa makhluk-makhluk hitam Dabah dan para pengikutnya selalu menyerang orang-orang yang ada di pulau tersebut Itu dibuktikan dengan banyaknya tengkorak-tengkorak di pulau itu Berhari-hari mereka hidup di pulau itu Setiap hari gelap mereka berusaha bersembunyi Karena itu waktunya dabah dan para pengikutnya mengejar mereka Mereka juga berhasil menemukan berbagai informasi tentang pulau dan dabah Dabah merupakan makhluk utusan Tuhan yang bertugas menghukum orang-orang yang tidak beriman Mereka semua yakin kalau mereka dikirim ke pulau itu karena mereka mempunyai banyak dosa yang belum terhapus Demi bertahan hidup mereka harus bisa bekerja sama dan bisa hidup bersama-sama Dengan karakter mereka masing-masing yang beragam Bersama-sama mereka berusaha untuk tetap bertahan hidup dan mencari jalan untuk keluar dari pulau tersebut Konflik dan intrik terjadi karena niat jahat pasyah Dan sifat temperamen reza Lalu apakah mereka akan selamat dan kembali ke tempat asal mereka Sekilas yang aku ingat ada beberapa yang selamat dan kembali ke rumah masing-masing Tapi itu juga udah agak lupa Jadi siapa yang masih ingat seris ini Komen di bawah ya Apa ending dari mereka Oh iya disitu nanti juga ada yang muncul dajjal loh Aneh banget ya seris ini Dalam seris itu Henki Kurniawan berperan sebagai Arya Mantan dokter yang tenang dalam mengatasi masalah Dan juga pria yang tampan dan sabar Kemudian Astrid Tiar sebagai Nabilah Tunangan Reza Gadis cantik dan juga tegar Ada Samuel Rizal sebagai Dani Pilot berbadan kekar yang bijaksana Kemudian Jonathan Frizi sebagai Reza Pemudaian temperamen Pencemburu dan juga kasar Lalu ada Angel Karamoy sebagai Diandra Tunangan dari Pasha Wanita yang tabah Ada Luki Hakim sebagai Pasha Pengusaha yang ambisius dan mau mengalahkan segala cara untuk mencapai keinginannya Ada Mavena Amin sebagai Ayrin Wanita manja yang sering membuat masalah Mempunyai anak bayi bernama Fadila Hasil hubungan gelapnya dengan Reza Adi Irwandi sebagai Indra Pria misterius Muncul di episode 8 Kemudian Bunga Mentari sebagai Maya Adik Ayrin Wanita licik Muncul di episode 8 Dan yang terakhir Afandi sebagai Dajjal Ya tau sendiri lah ya Oke guys mungkin segitu aja Sinopsis dari terdampar Indosiar Yang tayang pada 2010 silam Mohon maaf karena gak lengkap Karena memang jejak digitalnya Terhapus dari Youtube dan juga internet Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen ya See you Selamat menikmati